Sedara nama Ketua BPK Hari Azhar Aziz terus menjadi serotan setelah termuat dalam dokumen Panama yang bocor ke publik. Sejumlah pegiat anti-korupsi mendesak agar Hari mundur dari jabatannya karena dinilai tidak transparan terkait laporan harta kekayaannya. Ketua BPK Hari Azhar Aziz sudah mengakui kepemilikan perusahaan bernama Seng Yue International Limited yang berada di British Virgin Island, negara yang dikenal sebagai kawasan tax haven atau suaka pajak. Hari mengatakan perusahaan itu dibuat atas permintaan anaknya. Dia membantah perusahaan itu dibuat untuk menghindari pajak di dalam negeri. Oh baru akan mau dilakukan KLHKPP. Pak status perusahaannya jadi sekarang jadi orang lain? Tidak ada, sudah bukan milik saya lagi ya. Kamu boleh tanya kepada, dan tidak semua Panama paper itu kan berapa? Kamu bilang berapa? 79. 79 persen kementerian keuangan bilang kalau itu datanya sama sesuai dengan... Sesuai, nah sekarang pertanyaannya tinggal tanya aja kepada kementerian keuangan. Apakah saya yang termasuk 79 itu atau saya yang termasuk yang 21? Perusahaan hari ini dibuat pada tahun 2010 melalui PNB Services Limited, firma yang khusus mengerjakan pendirian perusahaan di Hong Kong. Mereka juga yang kemudian menggunakan jasa firma hukum asal Panama, Mosaq Fonseca, untuk mendaftarkan perusahaan hari di British Virgin Island. Saat mendirikan perusahaan tersebut, hari masih menjabat anggota DPR. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau VITRA, Yeni Sucipto, mencurigai. Pendirian perusahaan lewat Mosaq Fonseca di kawasan suwaka pajak dan termuat dalam dokumen Panama, bertujuan untuk menghindari pajak dan melakukan pencucian uang. Dia meminta pejabat publik yang tercantum namanya dalam dokumen itu untuk mundur, sembari menunggu hasil penyelidikan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Panama Papers kan sudah memberikan kategorisasi. Satu, kalau tidak mani landri. Kedua, mengelak pajak. Yang ketiga, penghindaran pajak dan kejahatan yang lain. Dia masuk yang mana? Bersih atau membersihkan begitu. Nah itu istilahnya, kalau istilahnya adalah membuktikan fakta yang ada. Yang kedua adalah untuk membangun kepercayaan terhadap publik. Meminta kabin, salah satu pejabat gitu, yang masuk dalam Panama Papers untuk mengundurkan diri. Ketua BPK Hari Asar Asis sudah menanggapi desakan tersebut dan menolak untuk mundur. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada transaksi apapun dalam perusahaannya itu. Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Apa kabin BPK akan menurut sedih dana-dana yang ada di Panama Papers itu? Siapa yang menurut, yang mau meniksa siapa? Tanya dong kepada diri jen pajak. Bukan kepada saya, kami Panama Papers bukan keuangan negara. Tanya kepada diri jen pajak. Tanya kepada... Saya tidak tahu tanya kepada BPK-nya. Tapi kenapa tidak ada di LHKP? Tidak ada transaksi. No. Apa saya laporkan di HATAN? No saya akan pakai LHKP. Tidak ada di. Terima kasih telah mencari.